Pihak TNI merespon adanya fenomena prajurit yang membelot ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Dilansir dari tribunus.com tercatat ada sejumlah oknum prajurit TNI yang memilih bergabung dengan KKB Papua sejak tahun 1970-an. Kepala Pusat Penerangan atau Kapus PEN TNI Laksamana Muda Julio Sujoyono mengatakan tidak ada prajurit yang membelot ke KKB di era kepemimpinan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sejak 19 Desember 2022 hingga saat ini pada Jumat 2 Juni 2023. Gendati demikian, Yudo melakukan sejumlah langkah strategis terkait fenomena tersebut. Langkah strategis tersebut diantaranya berupa reward atau hadiah dan punishment atau hukuman. Yudo kata julius tidak sungkan memberikan penghargaan bagi prajurit yang berprestasi serta akan tegas memberikan hukuman maksimal bahkan hukuman mati bagi prajurit yang terbukti berkhianat. Terkait dengan pengkhianatan, Laksamana Yudo pernah memberikan peringatan keras saat memberikan pengarahan kepada apara penegak hukum di lingkungan TNI di Aula Gatuk Subrotoma Besten I, Celangkap, Jakarta Timur pada Rabu 3 Mei 2023. Peringatan keras tersebut diantaranya menyangkut tingginya angka perkara penyalahgunaan senjata api dan amunisi di lingkungan TNI di wilayah Kodam 17, Cendrawasi. Berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat 27 perkara penyalahgunaan senjata api dan amunisi pada tahun 2022. Angka tersebut naik sebesar 270 persen dari tahun sebelumnya. Khusus sebagai pelaku penjual sen pidana amunisi, kata dia, agar dicerah dengan pasal pidana berlapis dengan ancaman hukuman maksimal berupa hukuman mati untuk memberikan efek cerah. Terima kasih telah menonton!